Berikut kami jelaskan tempat-tempat di mana adhan atau iqamah itu sunnah dilakukan atau tidak sunnah dilakukan. Kami bacakan di dalam kitab Teqiri Ratu Sadidah, Bismillahirrahmanirrahim. Aksamu sholawati min jihadil adhani wal iqamati arba'atun. Macam-macam sholat ditinjau dari sisi disunnahkan dilakukan adhan dan iqamah atau tidaknya, itu ada empat. Yang pertama, kismun yusanlu fiil adhani wal iqamatu. Bagian pertama disunnahkan, dilakukan di waktu itu adhan dan iqamah, yaitu pada tempat Yaitu sholat lima waktu yang diwajibkan wal jum'atu dan sholat jum'at. Jadi, untuk sholat lima waktu yang diwajibkan dan sholat jum'ah, itu sunnah dilakukan adhan dan iqamah. Untuk yang nomor dua, kismun yusanlu fiil adhani wal iqamatu dunal adhan. Bagian yang kedua, disunnahkan, dilakukan iqamah, tapi tidak adhan. Dimana tepatnya, wawa idha jama'abaini sholataini, yaitu ketika seseorang melakukan sholat jama'at antara dua sholat. Seperti melakukan jama'at antara duhur dan asar, atau maghrib dan isa. Maka sunnahnya hanya iqamah, tidak disunnahkan untuk melakukan adhan. Au kodoh fara idha mutawaliyatan, atau seseorang tersebut melakukan kodoh, atau mengganti sholat-sholat fardhu secara terus menerus. Maka dalam hal ini, Maka dalam hal ini, seseorang tersebut sunnahnya untuk adhan pada sholat yang pertama, dan melakukan iqamah untuk kesemuanya. Yang nomor tiga, bagian yang ketiga, disunnahkan hanya melakukan iqamah, tetapi bukan adhan dan iqamah. Yaitu tempatnya, wawafinna wawafilillati tusra'ufiha al-jama'at. Yaitu di sholat-sholat sunnah yang disyariatkan dilakukan sholat jama'at. Seperti, kal'idaini wal khusufaini, seperti dua sholat hari raya. Yang dimasuk adalah, hari raya idul fitri, dan hari raya idul adha, wal khusufaini, dan sholat gerhana matahari dan bulat. Maka hendaknya seseorang mengucapkan ketika melakukan sholat ini, seperti sholat al-aidi rahimakumullah, itu bagian daripada nidah. Itu yang sunnah. Yang nomor empat, bagian yang keempat, yaitu tidak disunnahkan dilakukan adhan, dan juga tidak disunnahkan dilakukan iqamah, juga nidah. Tempatnya yaitu, Tempatnya di sholat-sholat sunnah, yang tidak disyariatkan, dilakukan secara berjama'at. Contohnya seperti, seperti sholat duha, dan sholat rawatif. Allah a'lam bisawab.